Hai orang itu yang cenderung melamakan saya melamakan kajit serius ngapain bisa capek Hai lu sempat berubah itu di itu dekat pegang-pegangan eh gua nggak bisa begitu gua nggak bisa lihat ya Pak Prabowo berjuang saya tidur-tidur nunggu nanti ada korsi oh enggak bukan korsi yang saya kejar baik saudaraku disini saya sedih ngasih informasi bahwa selama ini kita sering mendengar berita ya dimana pendukung Pak Jokowi terus berdatangan bergabung untuk mendukung Pak Prabowo bahkan dulu ya pendukung Pak Ganjar yang dulu juga mulai gabung ke Pak Prabowo dan semakin banyak toko-toko yang bergabung ke Pak Prabowo tapi jarang orang tahu kenapa itu terjadi nah disini saya hanya buka sedikit suara bahwa semakin banyaknya tokoh-tokoh yang bergabung mendukung Pak Prabowo dan semakin banyaknya dan terus mengalirnya pendukung Pak Jokowi maupun Pak Ganjar masuk Pak Prabowo ada sosok dibalik semua itu yang menggerakkan kawan dan saya kenal beliau sinur saya beliau abang saya beliau adalah pembina daripada Militam Prabowo Subianto beliau juga adalah pembina dari Prabowo Mania yang tadinya Jokomania yaitu Bapak Haris Marsidianto S.E.M.M. itu yang bergerak selama ini terus bergerak mengumpulkan tokoh-tokoh mengumpulkan orang-orang karena saya tahu betul Bapak Haris Marsidianto ini bukan orang partai politik dan selama ini selalu bersama-sama dengan Bapak Hasim Bapak Hasim jadi adikus semua adiknya Pak Prabowo jadi mungkin jarang orang tahu itu ini terus mengalir terbentuk masuk itu ada video singkatnya sedikit yang mau kenal beliau yaitu sinur saya abang saya segagelis pembina daripada dari lawan Militam Prabowo Subianto sosok Bapak Haris Marsidianto demikian kawan tokoh kita kali ini tamu saya kali ini adalah orang yang berada di belakang salah satu capres dalam hal ini Bapak Prabowo Subianto kadang-kadang beliau ada di belakang kadang-kadang ada di samping kiri kadang-kadang di samping kanan tapi dalam banyak kisah dia berada di depan sebagai pagar kehormatan Prabowo Subianto beliau adalah Bapak Haris Marsidianto Bahkan sejak tahun 2009 itu telah berada di sekitar Pak Prabowo Subianto dalam banyak kisah terutama sekali dalam peristiwa-peristiwa politik dalam hal ini ketika menjadi cawapres 2009 capres 2014 dan capres 2019 dan tampaknya ini akan menjadi peristiwa politik capres yang keempat dimana beliau akan bersama dengan Pak Prabowo kenapa demikian intens hubungan mereka saya buka sedikit penjelasannya beliau memang juga adalah latar belakang militer dan sudah bersama dengan Pak Prabowo bahkan sejak pangkat awal karena memang beliau adalah alumni akademik militer tahun 1992 Mas Haris ya oke Mas Akbar ya Mas Besal siapa kegerangan Anda kenapa kemudian Anda itu begitu intens bahasa yang lebih moderat dari setia ya terhadap seorang Prabowo Subianto kenapa tidak banyak orang yang bisa mengidentifikasi Anda silahkan Mas oke jadi saya waktu itu historicalnya ya ketemu dengan Pak Prabowo itu tahun 1992 waktu saya lulus akademik militer oke beliau waktu itu menjabat sebagai komandan ya komandan pusat pendidikan pasukan khusus di Batu Jajar yang menyelai kiliting saya disitulah saya mengenal beliau dan begitu saya mengenal beliau saya sangat kagum ya karena beliau saya lihat waktu itu sangat visioner dan mempunyai pandangan-pandangan bagaimana tentang komandu pasukan khusus di dunia pada serata internasional ini salah satu foto Anda oh ya ini ini itu Pak Prabowo itu Pak Prabowo waktu itu Pak Prabowo pangkatnya apa? Mayor Jenderal Mayor Jenderal sebagai danjen Kopassus itu saya Anda itu yang ini ya pangkat apa itu Mas? saya kalau nggak salah itu Litnan ya Litnan itu masih wakil komandan detasmen anti-teror ya Gultor ya ini foto udah lama sekali nih lama-lama sekali ya ya kelihatan kok ini fotonya foto lama ini foto lama ada kami punya foto barunya Mas? ini foto barunya nih ini tahun lalu ya udah setahunan itu oke oke lanjut nah disitu saya mengenal Pak Prabowo saya benar-benar kagum kagum dari cara beliau berpikir cara perhatian ke anak buah ya mengecek itu sampai ke tingkat-tingkat yang paling kecil bahkan waktu kita pendidikan komando itu sampai dicek telana dalamnya karena banyak yang sorry ya kona kudisen segala macam loh ya iya iya karena kan kita kan latihan kan non-stop yang nggak ada waktu libur kan itu beliau cek sampai dapurnya makannya segala macam ya itu jadi saya melihat ini kemudian ada beberapa kata-kata kalimat-kalimat khusus gitu yang sampai sekarang saya masih ini ya yang pertama kali saya masuk itu beliau menyampaikan begini salah satu kalimat yang bagus sekali ya cybernetik ya atau cybernetika bila kita berpikir kalah sebenarnya kita sudah kalah nah oleh karena itu kita tidak boleh berpikir kalah nah waktu itu kan kami sebagai apa siswa ya ya mau nggak mau kan harus punya spirit kan nah untuk itu supaya kita tidak boleh gagal nah kemudian saya mendapatkan lagi setelah saya masuk pendidikan ya make the impossible is possible buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dan banyak lagi sampai detik ini saya kalau ketemu beliau itu ya setiap saat itu kayak saya itu membaca buku baru karena beliau kan opinya baca buku dia suka baca buku luar biasa mas kalau lihat perpustakaan beliau yang diambalang itu lebih dari 15 ribu buku jadi sebenarnya mas hubungan Anda itu dengan Pak Prabowo itu hubungan kekerabatan militer atau hubungan kekerabatan ideologi kalau saya melihat secara pribadi ya saya ke ideologi ideologi ya militer itu hanya medianya saja oke saya bertemu tapi secara ideologi ini merupakan aset bangsa fair fair saya jujur objektif susah untuk mencari tokoh sekaliber Pak Prabowo fair ayo kita mau debat dari sudut pandang mana aja dari suki mana morality capability dikaitkan dengan election elektoral elektabilitas ayo tapi memang Pak Prabowo itu orangnya ekstrim ya keras ya oh keras dalam konteks komandan itu bagus kalau komandan yang dipimpin singa semua mas macan semua lembek ya dimakan sama anak buah anak buah gak akan hormat singa harus dipimpin oleh singa tapi dalam konteks itu kebaikan ketegasan nah saya malah sorry ya malah curiga sama orang yang kadang-kadang lemah lembut tapi moralnya buruk ini sorry ya penipu kan pasti ngomongnya lemah lembut gak ada penipu ngomongnya woy kamu ini gak ada penipu pasti ya tapi nipuan gitu kan malah gak bagus saya lebih senang sama orang yang tapi dia jujur hitam putih ya hitam putih itu dan pemimen harus seperti itu pemimen gak boleh abu-abu selamat menikmati selamat menikmati